Halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV Nah teman-teman hari ini saya udah berada di dealer Daihatsu Chimahi Manajernya tuh kalau gak salah Bu Wiwin dan salesnya tuh Pak Hamdhani Biasa kita kolaborasi sama Pak Hamdhani ya teman-teman Nah saya mau bahas tentang All New Xenia yang kemarin itu viral ya Karena perubahan yang sangat berbeda dari eksterior maupun interior Dan yang paling penting tuh harganya nih Nah sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya Like jika kalian suka dan sertakan komentar kalian di kolom komentar Ini dia videonya, check this out Nah teman-teman sebelum kita lanjutkan Bahas videonya tentang All New Xenia ini Kita akan ngasih tahu informasi berapa sih harganya, OTR-nya, dan simulasi cara pembeliannya Mau cash atau kredit kita langsung panggil ke sales Daihatsu Astra Chimahi Yaitu Pak Hamdhani Nah Pak Hamdhani mana Pak Hamdhani Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat Pak Sehat Alhamdulillah ya Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah kita bisa collab lagi nih teman-teman dari EKTV dan pihak Daihatsu Astra Chimahi Untuk mengupas tentang All New Xenia Nah teman-teman sebelum saya lanjut videonya Mau tanya-tanya dulu nih Pak Biasanya kan teman-teman di rumah tuh Sukanya harganya tuh yang terjangkau Terus mudah Ataupun pilihan-pilihan dari Simulasi pembelian dari dealer ini Gimana nih Pak? Oh iya Pak Kebetulan kita ini produk All New Xenia baru Belum ada 6 bulan Pak Belum ada 6 bulan Cuma di kita itu diskonya belasan juta Pak Diskonya belasan juta Biasanya normalnya ada diskonya Normalnya itu kalau di kota-kota lain Belum di atas 10 juta Pak Masih 1 juta Ada yang 5 juta Pak Kalau di kita bisa sampai 11 juta Ya belasan juta Jadi cuma hanya di Astralia Cuma di sini Ini aja Pak Soalnya nanti saya kasih diskon subsidi Pak Gitu Pak Nah untuk OTR-nya nih Pak Khususnya tipe apa nih? Tipe R ya? Kalau ini tipe R Pak All New Xenia tipe R Kalau tipe R ini OTR-nya di 238 Pak 238 juta Itu untuk yang manual Tapi itu belum potong diskon Pak Diskonnya bisa belasan juta Nanti boleh konsultasi pribadi ke saya Pak WA atau kemas Eka bisa Oke nih teman-teman Jadi dari pihak Dihatsu Astral Cimahi Dari Pak Hamdan itu Tembus sampai diskonya belasan juta Bahkan di kota Jakarta Tanggerang kota-kota besar itu Nggak sampai belasan juta Cuma 1 juta 5 juta ya Pak ya? Seperti itu Dan DP-nya teman-teman Ternyata ini bisa dipush Sampai DP terendah Di harga berapa nih Pak? Di 20 juta Pak Di 20 juta? Di 20 juta Oh jadi di harga 20 juta Teman-teman bisa buat Langsung bikin SPK Bawa pulang Dan Teman-teman yang berminat Boleh tanya-tanya dulu Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Tanya-tanya dulu WA aja dulu ya? Ke WA Biar Bapak di rumah Duduk manis Sayang datang Atau kita yang survei Bapak terima mobilnya gitu Pak Iya Pokoknya mah Yang di rumah Kalau minat Hubungi Pak Hamdan ini Syarat-syaratnya tuh gampang Dokumen-dokumen Pribadi seperti biasa ya Pak ya? Terus Apa? Kalau masuk Buat DP juga Dia nggak harus langsung 20 juta kan Pak ya? Nggak usah langsung 20 juta Paling kita ada booking Atau tanda jati Itu 1 juta pun Udah bisa gitu Pak Jadi DP booking unitnya Cuma 1 juta teman-teman Udah bisa bawa Pulang si All New Xenia ini Dan Diskonnya Belasan juta DP 20 juta Worth it banget Nah Terima kasih Pak Hamdan ini Buat informasinya Mudah-mudahan nanti Teman-teman subscriber di rumah Bisa hubungi Pak Hamdan ini Lebih jelasnya Lebih detailnya Dan untuk pemesanan Ini unitnya ready nggak? Unitnya ready Pak Ini kebetulan kita itu Masih ada Micture 2021 Dan ada Nicture 2022 Tapi harga 2021 Pak Jadi ini unit Ada yang Tahun 2021 Dan 2022 Tapi walaupun Nicture 2022 Dia harganya tetap Di 2021 ya? Belum naik ya berarti? Lebih murah? Di khusus di bulan ini Soalnya kan ini masih transisi Pak Oh jadi Di awal-awal transisi bulan Januari-Februari mungkin ya? Di awal-awal transisi bulan Januari-Februari mungkin ya? Oh Jadi harganya masih nggak naik lah ya? Di taman nanti mungkin ada Wacana PPNBM Dia lebih murah lagi mungkin ya? Ada wacana PPNBM Pak Jadi ini harga yang tadi itu Masih bisa kurang Nanti boleh hubungi saya aja Pak Konsultasi lebih jelasnya gitu Oke Pokoknya DP Boking 1 juta Udah bisa bawa pulang All New Senia Mau Rocky Mau yang mana Bisa ya Pak? Bisa Pak Oke Pak Hamdani saya izin buat reviewnya ya Silahkan Pak Terima kasih buat informasinya Mudah-mudahan teman-teman di rumah Langsung hubungi Pak Hamdani All New Senia teman-teman Ini produk dari Daihatsu Yang tahun 2021 kemarin Bulan November tuh sedang gencar-gencarna dan viral ya Karena produk yang ini Sama yang Ono tuh hampir-hampir sama Dimensi dan fitur atau ekstereo interiornya tuh Hampir sama juga Antara Daihatsu All New Senia Dengan produk yang sebelahnya Karena dia masih Satu pabrikan ya Adikaka Nah Teman-teman Ini saya mau bahas satu persatu Ini sangat fresh banget Dari All New Senia ini Karena perbedaannya tuh Sangat jelas Di bagian depan Samping Atas Belakang Dan bahkan interiornya pun Lebih fresh teman-teman Nah Untuk bagian depan nih Saya kasih tau dulu Informasi seperti apa Perubahannya Jelas banget teman-teman Dia sekarang Bentukannya tuh Lebih fresh Lebih ke horizontal Kalau dulu tuh Sene yang dulu Teman-teman Dia Aksen-aksennya tuh Lebih sukanya ke vertikal Jadi dia tingginya tuh Lebih tinggi Daripada All New Senia ini Sedangkan yang All New Senia Teman-teman Dia lebih ke horizontal Lebih lebar Lebih nyaman Dan Lebih mengkotak Lebih tegas gitu Maklumlah untuk tahun 2021-2022 Transisi ini Ini emang Lagi musim-musimnya Desain-desain Mobil yang Robotik Seperti ini Teman-teman Nah Pertama kita bahas Bagian headlampnya dulu Teman-teman Ini headlampnya Bisa dilihat Perbedaannya Signifikan banget Karena ini Bentukannya tuh Lebih runcing lagi Lebih tajam lagi Lebih speed Dan Lampunya Ini sudah Pakai LED Nah Untuk bagian bawahnya Foglampnya Nah Sayangnya untuk bagian foglamp Ini masih pakai halogen Ya teman-teman Dan untuk housing Foglampnya Dia Cohesive ya Jadi Menyatu dengan bagian Bumper bagian depan Gak ada Kelihatan yang Agak salah-salahnya Seperti ini Nah Lanjut Bagian tengah Nah karena ini Tipenya Tipe R Yang 1300 cc Bukan yang 1500 Jadi dia gak ada Aksen Warna merah Di atas Grillnya Ini tipenya yang R1300 cc Teman-teman Dan grillnya tuh Dia Bukan grill Fake ya Ini ada bolong-bolongnya Jadi sirkulasi udara Dari radiator tuh Pasti Bagus lah Ini untuk Lubangnya juga Ini untuk bagian kenal pot Di tengah ini Ada lambang dari Daihatsu itu sendiri Nah Biasanya teman-teman Kalau yang tipe R Tertinggi Di 1500 cc Di bagian di bawah ini tuh Udah ada Kamera Kamera bagian Depan Belakang Kaca spion Kenan kiri Itu ada semua Karena dia pake Udah kamera 360 Atau 360 Jadi di layar tuh Udah ada kelihatan Kalau misalnya Kita lagi jalan Safety banget Cuma sayangnya Kalau di tipe 1300 cc ini Belum ada ya Ya maklum lah Disesuaikan dengan Daya beli konsumen Pasti ada Varian-varian Terendah Sampai tertinggi Tinggal dipilih Seperti apa Kebutuhan dan Keinginannya Nah Lanjut Di bawahnya juga Ini Aksen-aksennya Grillnya sama Seperti bagian atas Dan yang saya suka Ini udah ada Front skirt ya Jarang-jarang Mobil Sekelasnya Ada front skirt Seperti ini Dia manis banget Dari ujung ke ujung Tegas ya Dan lekukannya Lihat Robotik banget Teman-teman Nah Mungkin bagian depan Seperti ini Karena bagian depan tuh Terlihat banget Perubahan dari Daihatsu Xenia yang dulu Dengan Onyus Xenia ini Kita lanjut ke bagian belakang Teman-teman Nah Bagian belakang nih Teman-teman Ini saya takjub lagi Sama Daihatsu Onyus Xenia Karena dia Bagian belakangnya Perlampuannya Atau lemnya tuh Udah full LED Jadi Stop lem Lampu Xen Lampu atlet Atau lampu mundur Dia udah Pakai LED juga Dan Ini udah ada Emblem-emblemnya Saya suka banget Penempatannya Karena dia penempatannya tuh Menurut saya Ergonomi banget Enak dilihat mata Dan ada tulisan Dual VVTi Ini tipenya Tipe R Dan sebelah Kiri Ini Ada Emblem Xenia Nah Ada apa aja Di bagian belakang Yang pertama Ini sudah ada Wiper belakang Jadi Keren banget lah Kalau misalnya Kena air hujan Tinggal Kita aktifin di depan Otomatis dia jalan sendiri Nah Di atasnya juga Teman-teman Ini spoilernya tuh Bawaannya keren banget ya Dia solid Kohesif Nyatu Antara Bagian atas Samping Bawah tuh Dia Komposisi Atau Pembentukannya tuh Enak banget Solid Dan antenanya Di atas Sudah pakai Ala-ala yang Racing ya Teman-teman Nah Bagian tengah Dia Model-modelnya tuh Mirip-mirip Kayak Daihatsu Rocky Teman-teman Ini terpisah Antara Stop lamp Dengan Lampu apa nih Saya lupa Namanya Terus Ini di tengah itu Ada lambang Daihatsu Dan desainnya Lihat teman-teman Ini menyatu ya Dari samping Ketengah Kesamping lagi tuh Menyatu Ini artistik banget Saya suka Dan Ini udah ada Kamera belakang Alias kamera mundur Jadi teman-teman Kalau mau parkir Di jalan Atau jalan yang sempit Untuk mundur-mundur Aman lah Ditambah teman-teman Ini udah ada Sensor parkirnya Kanan dan Kiri dua buah Jadi Untuk keamanan buat parkir Nggak usah takut Buat lecet Si Daihatsu ini Walaupun TPR Yang 1300cc Ternyata ini teman-teman Udah lengkap Untuk bagian parkirnya Nah Ditambah Untuk bumper bagian bawah tuh Ini manis banget ya Disebut manis Kenapa? Karena ini tipenya Lucky gitu Sporty Dari Sisi kanan Ke sisi Sebelahnya tuh Dia naik Di bawahnya tuh Ada grill-grill Seperti ini Dan Kenan dan kiri Ini udah ada mata kucingnya Ini manis banget ya Kayak reflektor lagi Nah ini Reflektornya Tadi saya lupa Teman-teman Oke Untuk bagian belakang Ini seperti ini Dan setnya juga Udah pake Protection Protera Kita buka bagian bagasinya Teman-teman Nah Bagian bagasinya Ini tombolnya tuh Tinggal di klik sekali Ini seperti ini ya Ini di klik Di bagian ini sekali Dia langsung kebuka Jadi nggak kayak Zaman dulu Yang hidrolik Dipencet seperti ini Ini dia klik sekali Dia langsung kebuka Teman-teman Nah Untuk bagian belakang Seperti ini Ruang bagasinya Ini tidak terlalu luas Tapi cukup lah Untuk membawa Barang-barang Yang Bepergian Satu atau Dua koper Ini masih cukup Karena Kalau misalnya kita Bepergiannya Nggak terlalu banyak orang Ini bisa dilepat Teman-teman Nah Ini bisa dilepat rata Bisa dilepat rata juga Otomatis Ruang bagasi Luas Nah Yang saya takjub lagi Teman-teman Ini Di bagian bawah Karpet ini Kita buka Wih Ini rapih ya Ada semacam Toolbox Jadi toolbox ini Buksinya untuk Nyimpen Tools-tools Seperti dongkrak Ini ada jaringnya juga Ada kunci-kuncinya juga Dan ini masih ada Kosong ruang Dua buah storage Bisa buat Pakai P3K Atau yang lainnya Dan Untuk bagian Ban serepnya Teman-teman Dia berada di bagian Bawah mobil Kita tinggal buka aja Yang tulisan Spire Tire ini Seperti ini Lalu Buka bautnya Udah Ban serep itu Bisa terbuka Teman-teman Oke Untuk bagian belakang Bagasi seperti ini Ini udah ada lampunya juga Hidrolik bawaan Dan kita langsung Ke bagian Interiornya Teman-teman Lanjut ke bagian sampingnya Bagian kaki-kakinya Teman-teman Ini si All New Xenia ini Emang sih Pengeremannya Masih bawaannya Standar Bagian depan tuh Dia udah cakram Tapi bagian belakang tuh Dia masih teromol ya Ya gak apa-apa sih Emang bawaannya Seperti itu Nah cuma Yang saya suka Dari untuk Kaki-kakinya Dia tuh kaki-kakinya Profilnya Pelaknya tuh Udah racing Seperti ini Satu warna Karena ini 1300 cc ya Tipe R nya Kalau yang 1500 cc Dia dua warna Atau tuton Warna silver Dan warna Ya seperti inilah Coklat Nah perbedaannya Kalau yang Xenia dulu tuh PCD nya Atau PCD nya tuh Dia empat Sedangkan Yang All New Xenia Dia lima Ada Permajaan Atau Perbedaan lagi Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini cakramnya tuh Kelihatan Dan profil bannya Ukurannya di 185 Per 65 Pakai Campiro Ecotec Nah Ini untuk Yang tipe R 1300 cc Kaki-kakinya Ya teman-teman Oke Lanjut ke bagian Kaca spion Kaca spionnya Teman-teman Ini yang saya suka Dari Repress Atau Peremajaan All New Xenia ini Karena dia udah Auto retract Kita pijit remote Unlock Disini Karena dia udah Kiles juga Kita pijit ya sekali Nah Dia terbuka langsung Seperti ini Dia udah auto Retract Retractable Dan mirror Electric Saya suka banget ya Untuk bagian Kaca spionnya Karena dia udah full Teknologinya Atau full fiturnya Cuma sayangnya Untuk tipe R 1300 cc Dia belum ada Kamera 360 Di sini ya teman-teman Ini bawaannya Gak ada kamera Kalau misalnya pengen Ada kamera Teman-teman Pesannya yang 1500 cc Oke Kita Kunci lagi ya Ih Manis banget Ini saya suka nih Untuk bagian Samping Teman-teman Di depan udah ada Front skirt Seperti ini Dan bagian Sampingnya Kita lihat Ada size skirtnya Juga Jadi Bener-bener Perubahan Dari Senia yang dulu Sampai yang All new Senia ini Dari dimensi Desain itu Berubah Berubah banget Perubahannya Sangat besar Bagian depan Bagian samping Sampai-sampai Dimensinya pun Ini teman-teman Dia lebih Panjang Kurang lebih 20 cm Jadi ini Untuk Penumpang Di bagian belakang Di kursi ketiga Lebih nyaman Nanti kita Lihat Interiornya Seperti apa Oke Untuk bagian samping Mungkin kurang lebih Seperti ini Ini udah ada Talang air bawaan juga Ini udah dikasih ya Dari Daihatsu nya itu sendiri Dan Ya kita lanjut Ke bagian belakang Seperti apa Teman-teman Nah teman-teman Pertama kali Saya masuk Disambut tuh Dengan bahan Yang Pintunya tuh Lebih tebal Lebih solid Dan lebih Heavy ya Lebih heavy tuh Enak banget Dia gak kayak Kaleng-kaleng Yang murahan ya Ini bagus banget Dan Keliatannya tuh Safety Dan mewah Teman-teman Nah Pertama Saya disuguhkan Dengan interior Yang lucky banget Lagi-lagi ini Perubahan drastis ya Dari Xenia Ke all new Xenia Karena Setirnya beda Interiornya beda Tempat duduknya beda Dan nuansa di dalam tuh Ini gak berasa Kayak Pake Xenia Ini malahan Mirip-mirip Kayak interiornya Daihatsu Rocky Dan Saya senengnya lagi Ini sudah ada Full fitur ya Bagian kanan Tengah Terus Head unitnya Wah Ini bener-bener Canggih teman-teman Oke kita bahas Satu persatu Yang pertama Saya akan bahas Tentang setirnya Teman-teman Ini setirnya Tuh Dia bentuknya Kecil Tapi ergonomi ya Enak banget Untuk dipegang Dan di sebelah kiri Ini udah banyak Tombol-tombol Untuk Tersinkronisasi Antara Head unit Dengan Mode-modenya Ada mode volume juga Ada telepon Ada mic juga Ini Mantep banget Teman-teman Jadi Kalau bahasa sunanya Kabita Jadi pengen saya Sedangkan sebelah kanan Ini dia Tombolnya Cuma Satu ya Kesepian banget Cuma ada tombol Buat Pindahin odo Ke tripnya Oke Kanan dan kiri Ini biasa Teman-teman Untuk pengaturan Wiper Wiper depan Wiper belakang Terus ada Ini kayaknya ada Inter Meternya Dan di depan Di sebelah kanan Ini udah ada Pengaturan untuk Lampunya juga Nah Untuk Speedometernya Saya nyalain dulu Nah Kita nyalain ya Teman-teman Yang saya suka Dari All new Senenya ini Ini dikasih Tetap Engine Star-stop Jadi gak cuma Tipe yang Matic Manual juga Ini udah ada Engine Star-stop Jadi kalau misalnya Kita nyalain tuh Gak usah pake kunci lagi Karena kuncinya Udah kiles Seperti ini Dan kita tinggal Pijit seperti ini ya Nah Pijit sekali Langsung nyala Disuguhkan Dengan M.ID Yang Mewah Keren banget Kanan dan kiri Dia bulatannya Besar Diwarnai Dengan Aksen-aksen Digital Berwarna merah Wih Keren banget Di tengah Teman-teman Ini ada Buat Display Gambar mobilnya Kalau misalnya Kita Pintunya terbuka Seperti ini Dia gambarnya Ada kebuka nih Pintu yang kanan Kebuka Otomatis kebuka Jadi untuk M.ID nya tuh Modern banget Gak Wah Pokoknya jauh lah Sama Xenia yang dulu Ini saya sangat Dimanjakan Karena banyak Informasi Di M.ID ini Oke Ini untuk bagian Speedometer nya Teman-teman Lanjut Ke bagian tengahnya Bagian tengahnya Teman-teman Ini dashboard nya tuh Warnanya Karena si Xenia ini Emang Di desainnya Untuk Sporty Lucky banget Walaupun ini Tipe R nya Belum Tipe R yang 1500 cc Tapi tetap Saya sangat suka Karena bahan dari Interior dashboard nya tuh Solid ya Warnanya hitam Ditambah ada Aksen merah Nah kalau merah Kalau merah apa teman-teman Racing Sporty Di tengah Ini ada lampu Untuk tombol lampu hazard Dan kisi-kisi AC nya Ini cantik banget Sporty Jadi Aksen-aksen Kayak seperti piano ya Teman-teman Ini tinggal digeser Kanan dan kiri Kalau kita pengaturan Untuk arah Semburannya Dan pengaturan AC nya Teman-teman Ini udah digital Bener-bener nih Si All New Senia Dari ASU Perombakannya Begitu besar Di bawahnya Ini udah ada Untuk Tempat kartu Buat kita nyimpen Etoll Terus kartu ATM Biasanya kan Dulu Di bagian Sunpizer ya Sekarang Dia udah ada Di bagian bawah Pengaturan AC nya Ini Kecil Tapi fungsional banget Nah teman-teman Selain itu Kita matiin dulu ya Oke ini udah mati Nah Selain tadi pengaturan Yang digital Apa coba yang Lebih kerennya lagi Lebih kerennya lagi Ini Head unit nya Udah pake Yang kayak Rocky tuh Kayak TV ya Ini TV LCD LED Yang bisa Saya nyalain lagi Sorry Nah ini Nyala ya Ini tuh bisa Terintegrasi Dengan Android Maupun Apple Jadi udah Di desain tuh Si All New Senia tuh Nggak main-main Emang dibuat Enak banget ya Tuh Ini ada radio Ada Android Auto Dan ada Apple Tadi mana Bentar Menunya Nih Apple CarPlay Jadi gak usah Pake yang macem-macem lagi Ini udah terkoneksi Bisa pake Android Bisa pake Apple Canggih bener nih Si All New Senia Nah Teman-teman Bagian sampingnya Ini storage nya tuh Di bagian bawah Nih Seperti ini Walaupun dia belum Shop ya Tapi ini masih wajar Enak banget Dan bahannya tuh Bener-bener Enak dipegang ya Jadi kalo kenaminya Kenapa tuh Gampang banget Dibersihin Teman-teman Nah Ini ada Storage kecil juga Dan disebelah Kiri Paling ujung Kanan-kiri tuh Ini bisa buat Storage Tempat minum ya Atau Cup holder nih Cup holder Kita nyimpen disini tuh Tambah kena AC Jadi dingin minumannya Ini salah satu Inovasi juga ya Mungkin mirip-mirip Amaroki Emang ciri khasnya Daihatsu sekarang Nah Teman-teman Kurang lebih Di bagian Dashboard bagian depan Seperti itu Kita lanjut Bagian atas Kaca kabinnya Ini udah Dainai naik view Biasanya Daihatsu tuh Gak ada Dainai naik view ya Tapi kalo yang ini Udah Dainai naik view Keren banget Teman-teman Lalu Transmisinya dia manual 5 percepatan Biasa aja Transmisinya Cuma Oh mundurnya Tetep normal Ke kanan Biasanya kalo yang Expander tuh Dia ke kiri Terus ke atas Kalo yang ini Masih normal Teman-teman Airnya masih ke Kanan Terus ke belakang Nah Ini untuk hand remnya Di bawah ini ada Untuk power outlet juga Jadi kalo kita mau nge-charge Teman-teman Tinggal colokin Car charger ya Tapi tetep harus Pake sambungan nih Pake car charger Ini udah ada armrestnya juga Armrestnya tuh bisa dibuka Teman-teman Ada tempat penyimpanannya juga Ada storage Kita bisa nyimpen Barang-barang kecil Seperti handphone Atau barang-barang lainnya ya Ini dinamis banget menurut saya Dan fungsional banget Karena udah Pake armrest Bisa dipake seperti ini Terus kita bisa nyimpen Barang juga di bawahnya Ini keren banget Nah Lanjut ke bagian tempat duduknya Karena tempat duduk itu Bagian dari kenyamanan ya Ini si All New Sennya tuh Bener-bener Gak kayak Sennya Jaman dulu Ini fresh banget Desain dari tempat duduknya tuh Sporty banget Dengan bahan full fabric semua Dan bagian tengahnya Dia ada aksen-aksen honeycomb Dengan jahitan tuh Dia warna merah Merah itu apa? Racing Sporty Dan di tengahnya juga Ada bagian merahnya juga Ini keren banget Saya suka banget Dimanjain banget Untuk bagian Interiurnya Karena interiurnya itu Fresh Semuanya beda Teman-teman Nah Ditambah ini Sudah ada headrestnya juga Dan teman-teman Ini tempat duduknya Bisa di Sliding Reclining Dan bisa diatur Adjusternya Bisa di Naik turunin Teman-teman Ini sangat Sangat Keren banget Dan Di sebelah kanan tuh Ini ada untuk Oh kalau yang Tipe ini Gak ada asanya ya Jadi gak ada tombol Untuk Mengaktifin Fitur asa Yang otomatis Kalau di depan Ada obstacle Tiba-tiba Dia ngerem Dada Kalau ini belum ada Karena dia tipe R Yang 1300 cc Cuma untuk pengaturan Power window Dia udah lengkap banget ya Udah read track Udah mirror electric Autonya juga ada Aduh Ini Fitur yang paling Saya suka Di dalam mobil tuh Seperti ini Complete banget Dan Keamanannya Ini udah pake Airbag juga Airbag bagian Bagian depan Dan Di penumpang Juga ada Jadi Ini safety banget Dua ya airbagnya Di bagian driver Dan bagian penumpang Oke teman-teman Mungkin untuk bagian depan Seperti ini Interior Tempat duduk Dan fitur-fiturnya Kita lanjut ke bagian belakang Karena bagian belakang Ada kejutan juga Tempat duduknya Ternyata bisa dipake Santai Nah teman-teman Ini saya sekarang Udah di row kedua Tadi ada beberapa informasi Yang ketinggalan Bagian depan tuh Untuk AC nya Digital tuh Udah bisa diatur Ke Max Cool nya Jadi Max Cool tuh Kita pijit sekali Otomatis Dia kipasnya tuh Paling tinggi ya Levelnya Dan udah ada Twitter di bagian Kanan dan kiri Nah sekarang kita bahas Untuk Kenyamanan tempat duduk Si All New Senia ini Karena Bener saya takjub Semuanya berubah Beda interiornya Tempat duduknya Aksennya tuh Bagian belakang juga Sama teman-teman Kayak bagian depan Ini full fabric Di tengahnya tuh Ada semi-semi Wah Aksen-aksen digital Robotik ya Dan Untuk kenyamanan Nih Legroom nya Ini setelan standar saya Kalau saya nyetir tuh Seperti ini Bagian depan Dan untuk jaraknya Legroom Ini bisa sampai 5 atau 8 jari ya Bahkan 10 jari mungkin ya Nah Jadi kita bisa selonjoran Seperti ini Selonjoran santai Dan Kepala juga ini Udah ada headrest nya Bisa diangkat ke atas Dan santai Nah Kalau mau lebih nyantai lagi Teman-teman Ini masih bisa di Reclining Loh Diatur lagi Jadi kalau perjalanan jauh tuh Nyaman banget Nah Ini untuk bagian Tempat duduknya Karena ini udah bisa Sama untuk bagian depan Sliding bisa Reclining juga Bisa teman-teman Dan yang paling keren lagi Ini udah ada Mode sofanya Nah Penasaran ya Mode sofa seperti apa Jadi mode sofa itu Teman-teman Bagian tempat duduk Tengah tuh Ini tinggal diangkat Si bagian Headrest nya Diangkat sampai full Dia keluarin dulu Udah keluarin Ini kita simpan aja Dimana si headrest nya tuh Mau di depan Mau di belakang Terserah Lalu Ini Bagian depan tuh Sliding ke depan Sampai full Seperti ini Nah Sudah full Reclining nya Kita tarik Sampai benar-benar Rata Si bagian tempat Duduk Rau kedua Dengan ketiga Jadi ini udah ada Mode sofanya Jadi bagian belakang tuh Kita duduk Kaki tuh bisa Selonjoran panjang Dengan santainya Ini keren banget nih Ini salah satu Inovasi dari Daihatsu all new Senia juga Gak kepikiran loh teman-teman Sama saya Ini bisa jadi Sofa Malah Kalau bawa anak-anak tuh Nyaman ya Jadi kayak kasur gitu Oke Nah Di bagian tengah nih teman-teman Ini udah ada power outletnya juga Jadi si all new senia ini Gak pelit-pelit Kalau bisa Buat Bawa tempat ngecas Karena sekarang Jamannya digital ya Dikit-dikit Bawa handphone Baterai habis Harus ngecas Ini kalau kita pakai all new sonia Ada Power outletnya Dan yang saya suka Power outletnya tuh Gak usah pakai sambungan Car charger lagi Jadi bentuknya udah USB Kita tinggal colokin Kabel data Colokin ke handphone Udah Selesai Masalah Baterai habis Derselesaikan Di jalan Nah Lanjut Untuk bagian AC nya Ternyata teman-teman Ini udah double blower Berbeda dengan Sigra Kalau sigra tuh dia hanya Nerusin angin doang Dari bagian depan Kalau si all new senia tuh Emang Dia bener-bener Pure Ada preonnya Dan desainnya juga Ini menarik ya Yang satu tuh Mirip-mirip sigra Bisa diatur seperti ini Dan Ada pengaturan Kanan dan kirinya Seperti bulatan Di tengahnya juga Ini ada kisi AC Dia nyemprot ke bawah Dinginnya Cuma yang uniknya Ini temol pengaturan Untuk AC blower belakang Tuh seperti Kipas angin ya Lucu Walaupun untuk beberapa orang Ini agak-agak aneh Tapi menurut saya ini Unik banget nih Mengingatkan kita pada Teknologi dulu nih Dan di belakang ini udah ada Lampu kabinnya dua Oke Teman-teman Kurang lebih Bagian tengah tuh Seperti ini Ini udah ada cup holder juga Ini apa Amresnya enak Dan untuk bagian tengah Ini bisa untuk tiga orang Dewasa Kita bisa duduk di tengah Seperti ini Dan Kalau gak salah tuh Oh kalau yang tipe ini Gak ada buat yang Amresnya ya Kalau yang 1500 cc tuh Kalau gak salah Di tengah Bisa dibuka Bisa dibuka Yang bagian Sininya Jadi ini bisa diatur Jadi amres Kalau ini gak bisa teman-teman Oke Kurang lebih seperti ini Untuk Row kedua Dan row ketiga juga Kurang lebih sama lah Karena dia Desain dari tempat duduknya Dari belakang Tengah Kedepan Dia aksennya Fabric Keren banget Sama Dan otomatis Kenyamanannya Dia lebih panjang Lebih lebar juga Lebih nyaman Karena dimensinya tuh Ini lebih Besar 20 cm Oke Kita langsung aja Ketemu lagi sama Pak Hamdan Oke teman-teman Itu dia review singkat saya Bersama Pak Hamdan Dari Astra Daihatsu Cimahi Tentang Daihatsu All New Senia Yang harganya tuh Terjangkau Kalau teman-teman minat Bisa langsung hubungi Pak Hamdan Dengan promo-promo Atau diskon yang terbaik Dibanding kota-kota lain Belasan juta ya Pak ya Belasan juta rupiah Kita akan ada promo Dan Mungkin Kalau sudah ada WPNBM Nanti bisa hubungi saya Atau misalkan Tanpa WPNBM pun Ini murah Dengan kualitas yang Hitur dengan Tercanggih mobil Udah Paling canggih lah Tapi paling murah gitu Pak Dibanding Xpander R3 gitu Dibanding mobil-mobil Pabrikan Mobil-mobil pabrikan yang lain gitu Oke siap Mungkin segitu Teman-teman Sobat TKTV Mudah-mudahan informasi ini Bisa bermanfaat Dan sekali lagi Kalau mau pesen Bisa ke Pak Hamdan Dari Astra Daihatsu Cimahi Dengan DP 20 juta Boking cuma 1 juta Dan diskon Sampai belasan juta Dan unitnya Ready teman-teman Oke Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe Di channel saya Like jika kalian suka Dan sertakan komentar kalian Di kolom komentar Salam Eka TV Terima kasih Pak Hamdan Sampai jumpa